Kegiatan bermakna adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama dengan ODD, yang dapat memudahkan mereka untuk tetap beraktivitas normal. Nah, salah satu kegiatan-kegiatan tersebut yang pertama seperti memasak. Memasak ini adalah kegiatan yang cukup banyak diminati oleh ODD, karena mereka bisa menuangkan kreasi mereka dalam bermasak, menciptakan ide-ide menu baru bersama dengan anak maupun cucu. Kemudian yang kedua, yaitu bermain puzzle. Puzzle dalam arti kata di sini cukup puzzle-puzzle yang ringan, di mana itu bisa melatih otak mereka, melatih sisi kognitif mereka, untuk tetap bisa berfungsi secara normal. Jadi, mereka akan meletakkan puzzle-puzzle tersebut pada tempatnya, sehingga mereka pun dapat memahami dan akhirnya bisa menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, merajut, yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Merajut itu tidak hanya sekedar kita membuat suatu kreasi di dalam kegiatan ini, tetapi ada indera mata dan indera tangan, gerakan, yang bisa untuk memberikan ODD itu kegiatan yang bermakna. Kenapa? Karena mereka bisa menggerakkan-menggerakkan panca indera mereka di dalam kegiatan merajut ini. Khususnya, mereka juga mendorong semangat dan juga mendorong minat mereka untuk bisa membuat suatu kreasi dan menghasilkan itu bisa untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh ODD ketika mereka menjalankan kegiatan bermakna tadi adalah mereka merasa diri mereka masih berguna. Mereka merasa mereka masih bisa melakukan sesuatu. Karena ODD dengan segala keterbatasannya, mereka akan menjadi frustrasi sendiri apabila mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan yang kedua, relasi sosial. Itu menjadi sangat penting karena dengan mereka bisa berkreasi, mereka bisa menunjukkan diri mereka bahwa mereka masih memiliki kemampuan yang sebetulnya masih bisa diasah dan terus dikejar supaya mereka tetap menghasilkan sesuatu yang berasal dari diri mereka sendiri. Untuk cara memilih kegiatan bermakna, kita lihat dari hobinya ODD itu sendiri. Kemudian skill yang dia miliki di masa sebelum dia terkena demensia. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat bagaimana atau apa kemampuan yang masih ia miliki sehingga ketika ia menuangkan, kita memberikan kreasi tersebut, kita memberikan kegiatan bermakna tersebut, mereka bisa enjoy. Dan mereka pun bisa tetap menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang kita lakukan. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, yang pasti pertama adalah keluarga. Keluarga bisa dari pasangan, anak, maupun cucu. Selain keluarga, bisa juga dari teman dekat atau kerabat terdekat dari ODD itu sendiri. Sehingga mereka merasakan kenyamanan berkumpul bersama dengan orang-orang yang mereka kenal dan mereka senangi dan mereka merasakan kenyamanan di dalamnya.